Intro Saudara bersama saya Sarita Octaviani dalam Wikitrend Direkturat Tindak Pidanasi Berbares Krimpolri menangkap Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau Kami Syahganda Nainggolan di Depok, Jawa Barat pada selasa 13 Oktober 2020 Syahganda ditangkap lantaran diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UUITE Namun hingga saat ini belum ada informasi terkait kasus yang berujung pada penangkapannya itu Syahganda Nainggolan dijemput petugas dari Bares Krimpolri di kediamannya pada selasa pagi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Awis Setiwono mengatakan Syahganda ditangkap karena dugaan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UUITE Namun kepolisian belum menjelaskan lebih lanjut perihal kasus yang berujung pada penangkapan Syahganda itu Sebelumnya, polisi juga mengamankan Ketua Kami Medan serta dua orang lainnya terkait aksi ujuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Medan yang berlangsung rusuh Awis Setiwono mengatakan hingga saat ini ada empat anggota Kami di Medan yang ditangkap Satu di antaranya adalah Kairil Amri yang menjabat sebagai Ketua Kami Medan Sementara itu ada empat anggota yang diamankan di Jakarta Yaitu Anton Permana, Jamhur Hidayat, King Kin, dan termasuk Syahganda Nainggolan ini Sedangkan Anton Permana dan Jamhur Hidayat merupakan petinggi Kami Dikutip dari tribunews.com, Ketua Komite Eksekutif Kami Ahmad Yani menyebut akan memberikan bantuan hukum kepada Syahganda Dengan menyediakan puluhan pengacara yang akan mendampinginya Oke Jadi rekan-rekan perlu ketahui bahwasannya Betul memang ada beberapa hari ini Tim siber Baris Krim Polri maupun tim siber Polda Sumatera Utara telah melakukan penangkapan-penangkapan terkait dengan Demo Anibislo mulai dari tanggal 8 kemarin yang kita sama-sama tahu kejadiannya Dan secara berturut-turut mulai tanggal 9 sampai dengan hari ini Tanggal 13 tim telah melakukan beberapa kali penangkapan Itu dari informasi yang dapat saya sampaikan dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada Saya Sarita Oktaviani, pamit undur diri Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya